Karena, tapi bersyukurnya sebenarnya karena memang kita sama sekali belum pernah denger detak jantungnya. Dalam proses program kehamilan sama Morula, mungkin yang paling terberat buat aku adalah yang kedua kali ya dokter. Karena kegagalan itu, terus sempat emang udah pengen banget, pengen banget dapet anak kedua, tapi ternyata ikh kok jadi sedih sih. Hai Morulan, salam doa gari. Saya Dr. Mary Amelia, Dr. Objin dari Morula IVF Jakarta. Selamat datang di Morulapedia, kapan hamil? Di podcast ini, kita akan bersama membahas sebuah topik seputar kesehatan secara luar, tidak hanya kesehatan kesuburan, tapi juga wellness, kecantikan, gaya hidup, dan sebagainya. Sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, dan share, plus nyalakan loncengnya ya. Topik Morulapedia di episode ini adalah hidup gak seindah sinetron. Kenapa gak seindah sinetron? Karena dalam hidup pasti ada jatuh bangunnya, lika-likunya, gak hanya jalan lurus-lurus aja. Ya gak, Morulans? Kalau di sinetron, biasanya kan selalu ada nih keajaiban-keajaiban yang tiba-tiba muncul menyelamatkan si pemeran utama. Sementara di hidup, ya ada sih kadang-kadang. Tapi kira-kira artis sinetron itu hidupnya seindah sinetron gak ya? Sekalian di episode ini kita bahas tentang hari kasih sayang atau Valentine ya. Nah, di sini kita kedatangan tamu spesial, artis campuran Belanda yang sudah berperan dalam 7 film layar lebar dengan total 21 serial televisi atau dulu disebut sinetron ya. Wow, siapa lagi kalau bukan Asmir Anda. Gimana kabarnya Anda? Kabarnya baik dokter, puji Tuhan baik. Sorry Anda kalau agak-agak gugup ya, soalnya juga bukan kayak Anda nih pemain sinetron, bawa acara. Tapi kali ini kan biasanya Anda yang nananya ke saya. Nah, sekarang nih saya mewakili perasaan para Morulans di luar sana yang pengen tahu maju-mundur nih untuk jadi Anda yang menjalani program bayi tabung atau program kehamilan lainnya. Nah, saya di sisi netizen di luar sana nih Anda, pengen nanya nih sekarang Anda nih kan udah berhasil mendapatkan Chloe ya, puji Tuhan Anda sudah berhasil. Nah, kita juga pengen santai-santai aja nih. Sebelumnya nih Anda gimana sih waktu pertama kali debut, waktu awal-awal jadi artis nih? Kita dulu kalau ngeliat Anda di sana, aduh cantik banget, terus kayaknya kok bule banget, kok kayaknya semuanya sempurna banget. Gimana ceritain dong Anda awal mula, Anda berkarir, dan dari umur berapa sih sebenarnya? Wah, dari umur berapa ya? Sebenarnya hampir lupa sih dokter. Tapi kayaknya 2004, aku ingatnya aku masih SMA kelas 1, saat itu SMA kelas 1. Dan sebenarnya kalau tadi dokter bilang, kehidupan nyatanya sama sinetron, seindah sinetron atau enggak. Kalau menurut aku, kehidupan nyata lebih indah daripada sinetron. Oh gitu? Iya dong, karena kalau di sinetron yang jahat tuh jahat banget gitu kan. Tapi kalau di, kalau kehidupan nyata kan enggak seperti itu, kita kan punya Tuhan. Kalau di sinetron tuh kayaknya Tuhannya datang dan pergi ya gitu. Tapi kalau kehidupan nyata, kita bisa banyak usaha-usaha yang bisa kita lakukan gitu. Salah satunya juga ada mau rula juga di sini yang bisa kita, apa ya, menjadi wadah kita. Seperti, khususnya seperti aku ya, waktu itu mau mendapatkan Chloe dan dibantu sama dokter Mary juga gitu. Jadi menurut aku, lebih indah kisah nyatanya daripada kisah sinetronnya sih. Tapi kalau dilihat dulu-dulu tuh, Anda tuh kalau dapet sinetron tuh kayaknya yang kalem-kalem ya. Jadi enggak bakalan, kalau di luar sana kan enggak dapetnya antagonis. Jadi kalau udah benar-benar keluar dari kehidupan semuanya, tuh bisa dikejar-kejar sama ibu-ibu. Bisa dimaki-maki. Nah kayaknya kalau Anda sih dapet perannya yang aman-aman terus ya Anda. Apa pernah Anda dapet antagonis? Tapi pernah sih antagonis sih dokter. Oh pernah ya. Jadi sebenarnya justru antagonis, oh enggak sih, protagonis dulu. Terus aku tuh kayak bosenan kan orangnya. Jadi pengen yang beda dong, jalan protagonis terus. Sekiranya dapet antagonis, terus abis itu protagonis lagi gitu. Tapi sebenarnya sih mungkin banyak orang yang ngeliat cocok jadi antagonis. Tapi jadi enggak pengen nyubit. Karena sebenarnya tuh kalau ngeliat aslinya katanya sih, aslinya jadi protagonis ya gitu. Padahal menurut aku sih enggak-enggak juga sih. Enggak juga ya. Tuh kalau dulu pas awal-awal deket sama Vano, suka diserang gak tuh? Sama para fans-fansnya Vano. Para fans i, kalau fans sih mungkin gini kali ya dokter. Kalau zaman sekarang kan apa-apa udah viral, apa-apa tuh udah media sosial banget. Kalau zamannya aku di 2004 sampai 2000, mungkin sampai 2010an gitu. Itu kan media sosial belum sekencang sekarang ya. Jadi, iya enggak yang segininya. Mungkin kalau orang mungkin atau ada haters yang ngomongin juga kayaknya di belakang-belakang aja. Kalau sekarang kayak terang-terangan gitu. Jadi menurut aku sih mungkin pas awal-awal 2013, 2014 gitu. Mungkin baru tuh media sosial tuh yang happening banget, booming banget. Gitu sih sebenarnya. Tapi kalau sekarang ya memang apa-apa pasti udah viral. Tapi kalau zaman dulu, kita tuh sejujur-jujurnya itu tenang banget sih. Oke. Nah sekarang kan Anda udah jadi mama ya. Terutama mama buat Chloe. Sekarang kalau kemana-mana dicariin Chloe Anda. Yang dikenal Chloe justru. Karena mama-papanya pakai masker. Jadi kalau di mana-mana ngeliat kalau Instagramnya Anda, dicari justru Chloe-nya. Dicari Chloe-nya. Chloe gak ada sehari aja, udah langsung dicari-cari. Nah, denger-denger Anda juga udah mulai nulis nih. Boleh ceritain gak Anda nulisnya tentang apa? Nulisnya masih dirahasiakan sih dokter. Karena kan belum di public ya. Jadi masih dirahasiakan. Mudah-mudahan bisa rangkum. Mudah-mudahan gak males nulisnya. Jadi bisa rangkum nanti. Dan iya sih. Pastinya nulisnya juga tentang Chloe. Oke. Oke, luar biasa aktif ya Anda. Sebagai ibu, sebagai istri. Juga tentunya sekarang juga lagi berjuang lagi untuk mendapatkan buah hati. Amin. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi ya. Tapi setelah beberapa pesan berikut ya, Morulans. Nah, Morulan di segmen kedua kali ini. Kita masuk ke bagian yang ya agak sedikit menyentuh hati kalian dah ya. Biar berasa vibe sinetronnya. Jadi ada yang tiba-tiba menusuk. Ada juga yang kayaknya ya udahlah gitu aja. Nah, kita kan udah tau ya Anda ya. Kehamilan Anda ini kebetulan kan ya bersyukur. Yang pertama, Tuhan langsung kasih Chloe. Tapi kita juga mengalami di mana Anda juga. Termasuk saya juga tentunya sebagai dokter. Ketika kita udah taruh embryonya. Ngeliat bayinya awalnya berkembang. Lalu gak berkembang. Sebenarnya gak cuma pasiennya. Dokter juga tentu mengalami kekecewaan. Gimana sih perasaan Anda yang paling Anda rasakan. Apalagi kan memang saat itu saya ingat banget bahwa karena kondisi COVID-19 kita gak bisa WSG Anda. Jadi bahkan kita gak bisa mendengar dari jantung bayinya. Padahal bagi itu sudah jelas banget berkembang. Dan pasti harusnya sudah ada tuh dunjuk jantung bayinya. Gimana tuh Anda perasaannya. Mungkin dalam perjalanan journey aku. Sebelumnya mungkin aku mengucapin juga makasih sama dokter Mary. Karena dokter Mary ini salah satu perpanjangan tangan Tuhan. Sampai aku akhirnya bisa mendapatkan Chloe. Amin. Dan iya sih sebenarnya dalam proses program kehamilan sama Morula. Mungkin yang paling terberat buat aku adalah yang kedua kali ya dokter. Karena kegagalan itu. Terus sempat emang udah pengen banget. Pengen banget dapet anak kedua. Tapi ternyata. Ih kok jadi sedih sih. Sedih lagi. Gawat ini bikin sedih nih. Tapi gak apa-apalah. Diingetin soalnya. Thank you. Ya. Kenapa sayang? Dia tau dia namanya sedih. Iya dia tau namanya sedih. Chloe juga nemenin soalnya. Dari semua proses waktu WSG. Chloe apa mama andeh di lakukan tindakan operasi sampe di dalam ruangan juga Chloe nemenin terus sih. Oh iya sayang terima kasih. Oh iya. Dapetnya sweet kayak begini loh. Morulan. Coba dapetnya tuh sweet banget nih anaknya. Dah? Mau disini temenin mama aja sama dokter Mary? Apa mau turun? Mau turun? Enggak. Enggak. Iya jadi sebenarnya terberatnya aku sih sebenarnya kedua itu ya dokter ya. Udah hampir tiga bulan waktu itu ya dokter. Enggak. Dan waktu itu kayak karena tapi bersyukurnya sebenarnya karena memang kita sama sekali belum pernah denger detak jantungnya. Saat itu karena memang aku kena covid. Tiba-tiba satu rumah kena covid. Dan aku juga udah bilang sama dokter Mary dokter aku gak bisa cek USG nih soalnya lagi kena covid. Dan saat itu juga dokter Mary juga menyarankan aku minum obat-obatan yang aman gitu sebenarnya yang aman. Jadi karena memang saat itu aku gak bisa minum minuman minum obat yang dari dokter paru ya. Dari dokter Mary pas yang menggunakan obat-obatan. Karena memang lagi hamil udah gitu ya pas udah selesai nih udah negatif gitu hasilnya udah gak positif lagi. Terus ke dokter Mary padahal pas dokter Mary liat USG halo baby halo ade itu sempat seneng. Terus tiba-tiba tunggu tunggu tunggu. Ini kayaknya ada masalah anda, anda maaf gitu dokter Mary udah ngomong gitu tuh udah berlintang air mata tuh udah gak kuat nahannya. Dan ternyata memang di 9 minggu 4 hari janinnya memang sudah tidak berkembang. Dan saat itu buat aku itu berat banget itu kayaknya aku lutut tuh yaudah lemah, sudah gak bisa ngomong apa-apa. Tapi dokter Mary justru nguatin aku sih maaf ya dokter. Dokter juga bilang ini sempat sama kejadiannya sama aku. Dokter Mary bilang gitu tuh kayak yang ya kayak sama-sama ngerasain hal yang sama saat itu. Terus dan disitu juga aku kayak apa ya bisa dibilang kayak mungkin setengah, setengah, setengah apa ya setengah jiwa aku tuh kayak ilang gitu aja tiba-tiba aja ilang gitu. Terus akhirnya tapi ya suami juga menguatkan udah gitu padahal 3 hari lagi suami mau ulang tahun dan kita rencananya mau kasih surprise. Guys kalau kita lagi hamil anak kedua tuh pas suami lagi ulang tahun tapi semuanya kayak ya balik lagi ya rencana kan. Rencana kan cuma rencana semuanya juga Tuhan yang berkandak. Tapi aku yakin banget Tuhan sayang banget sama aku dan suami. Pastinya Tuhan tahu kita gak mampu gitu. Kita belum sanggup, kita belum siap saat itu karena kalau diterusin mungkin ada hal-hal yang tidak diinginkan. Seperti dokter Mary juga bilang kalau anak ini masih bertahan mungkin lahirnya ada hal-hal yang mungkin sakit, ada penyakitnya gitu. Dan aku langsung bilang sama suami Tuhan baik ya sama kita, Tuhan sayang banget ya sama kita. Tuhan tahu kita gak sanggup, jadi Tuhan ambil lagi adek ke surga gitu. Jadi dari situ sih sebenarnya dan... Astaga... Kakak turun ya, aduh ini nih tapi ini sumber suka citanya tuh ya ini kowi. Jadi sampai dokter Mary tuh sempat bilang sama aku gini, Anda udah ikhlas kan? Masih inget ya dokter, Anda udah ikhlas kan? Udah dokter aku udah ikhlas. Mungkin saat itu udah ikhlas, mungkin saat itu sebenarnya belum ikhlas. Di dalam hati yang paling dalam mungkin belum ikhlas tapi akhirnya aku bisa ikhlas juga. Mungkin dua bulan kali ya, kira-kira ikhlasnya sampai akhirnya aku pendarahan lagi. Dan itu dari dikurat bulan Maret kemudian bulan Mei akhirnya itu kita kurat lagi ya dokter. Karena memang ternyata kemungkinannya ada infeksi dari faktor Covid atau hal-hal lainnya gitu. Dan menurut aku sih itu, itu apa ya, itu luar biasa sih buat aku dokter. Karena pengalaman pertama, pengalaman pertama dan gak mau diulangin lagi pastinya. Dan sedihnya tuh sedih banget. Sedih banget. Tapi seneng juga sih, maksudnya Anda juga punya cerita gitu ya. Anda boleh Tuhan kasih berhasil, tapi Anda juga punya cerita juga yang bisa menurutkan ibu-ibu yang mungkin pernah ada keguguran. Betul ya, dan iya sih bener aku jadi seneng bisa memberikan motivasi ke Morulans lainnya mungkin yang memang kok gagal sih, kok gagal sih. Gak gitu tapi ya itu sih akhirnya aku memutuskan untuk PGTA. Makanya kan di Morulans juga ada PGTA yang bisa melihat kromosom. Jadi untuk mungkin dulu aku sempat mikirnya gak perlu PGTA, aku dapet Chloe gitu ya. Tapi sekarang Morulans harus PGTA dulu untuk mengemankan gitu. Ya mungkin satu info juga sih ya, jadi penyebab keguguran paling sering di trimester satu itu memang adanya kelainan kromosom sih, Indah. Jadi itu juga mungkin yang menguatkan Anda untuk mulai lagi dan juga supaya embryo yang dicek sebelum nanti ditanam kerahim Anda tuh ya yakin dulu lah baik atau baiknya. Sehingga akan mengurangi risiko kromosom. Nah setelah terjawab pertanyaan-pertanyaan Anda nih, nanti kita langsung ke segmen terakhir ya. Oke. Nah bersyukur banget ya Anda bisa menghadapi hal tersebut ya dengan positif ditambah tentunya dengan Hano ya sama keluarga. Saya ingat banget mamanya Anda selalu di samping Anda dan Chloe juga gak pernah lepas dari awal Anda masuk ruangan di kamar USG, kamar operasi selesai semua tuh Chloe selalu nempel sama Anda. Nah di segmen selanjutnya saya akan kasih kesempatan atau ruang nih buat Anda nanya balik ke saya. Ya tentunya kayaknya udah banyak ya Anda ya kalau Anda tanya Nans, mungkin Anda mewakili morulan semuanya, silahkan Anda. Ya mungkin kali ini giliran aku mewakili morulan semua, mungkin kalau tadi kita udah ngebahas soal keguguran. Nah sekarang yang mau aku tanya sama dokter Mary, sebenarnya faktor utama penyebab keguguran itu apa sih dokter? Iya jadi keguguran itu dibagi tentunya di trimester, kita sebut keguguran itu sebenarnya kalau di bawah 12 minggu nih Anda. Di bawah 12 week ya? Iya atau di bawah trimester 1, kita bilang di bawah 14 minggu sih kalau untuk terminologi trimester 1. Nah tapi di trimester 1 juga dibagi lagi sebenarnya, jadi ada kehamilan yang, oh test packnya positif aja nih, habis itu diulang negatif. Nah itu biasanya kita sebut sebagai kemikal pregnancy atau dari sisi hormonnya aja nih Anda. Tapi ada juga yang kegugurannya bener-bener di awal banget, jadi misalnya baru hamil 5 minggu, baru kelihatan kantongnya aja, eh habis itu nggak berkembang. Nah atau keguguran ya, ya maaf yang kayak Anda alami, ya udah sempat ada bayinya, denyut jantung bayinya juga ada, namun tiba-tiba ini. Nah paling banyak nih memang di bawah trimester 1 itu adalah kelainan kromosom. Kelainan kromosom ini bisa salah di spermanya, bisa salah di telurnya, atau sebenarnya nggak ada masalah, sperma sama telurnya baik. Tapi ketika dia ketemu, dia menghasilkan embryo atau calon bayi yang nggak baik. Jadi mau disupport kehamilannya sekuat apapun, tapi kalau seandainya kromosom yang nggak baik, jadi akan kalah dengan sendirinya. Nah itu yang kita sebut dengan kuguran, jadi banyak faktor. Ada juga yang bilang, dokter mungkin nggak sih si ada pengentalan darah, si ada autoimun, atau si ada infeksi topso, bisa aja. Tapi 70-80% adalah kelainan kromosom. Tapi ada tips atau triknya nggak sih dokter biar ya amit-amit ya, jangan sampai terulang lagi, jangan sampai keguguran gitu dokter. Nah itulah kenapa kehamilan harus direncanakan. Jadi nggak cuma pernikahan yang direncanakan, kehamilan juga harus direncanakan. Kenapa harus direncanakan? Karena kita berupaya untuk bisa menghasilkan sel telur yang baik, maupun sel sperma yang baik. Tentu kalau sel telur dan sel spermanya baik, ya diharapkan calon bayinya kan juga bagus ya Anda. Caranya ya hidup sehat, minum vitamin yang tentunya sesuai penelitian memang dapat meningkatkan kualitas sperma dan telur. Ya tapi memang dah di beberapa kalangan dengan usia tertentu, resiko itu untuk terjadi adanya kelainan kromosom itu memang lebih tinggi. Terutama di usia di atas 35 atau bahkan 40 tahun. Nah di sini memang ada teknologi kemajuan daripada teknik kedokteran yang akan membantu kita untuk memilih mana sih embryo yang kira-kira baik dan layak. Tentu kalau kita hamil kan maunya hamilnya sehat ya Anda, sehat, sempurna, gak ada kelainan pada bayinya, sehingga ibu yang mengandung selama 9 bulan pun itu tenang. Nah untuk teknik pemilihan kromosom ini memang ada di bayi tabung dan kita menamakan itu sebagai PGTA. PGTA yang juga aku lakukan ya dokter. Jadi kita mengetahui sekaligus memilah mana embryo yang layak dan mana yang tidak layak untuk kita tanam. Jadi misalnya nih kayak ada nih beberapa pasien saya Anda di keluarga deketnya kakaknya sendiri ada Down Syndrome. Untungnya trauma banget kan mau hamil. Jadi bahkan dia pada saat memutuskan menikah pun udah janjian dan sepakat sama suaminya. Begitu menikah kita hamilnya dengan bayi tabung ya. Karena saya takut banget kakak kandung saya benar-benar Down Syndrome. Yaitu sampai sekarang yang saya bilang tadi di Indonesia masih opsional. Tapi ya kalau ada teknologi itu dan supaya juga hamilnya mungkin lebih tenang. Terutama di usia-usia tertentu ya Anda yang memang rawan angka Down Syndromenya tinggi ya. Sebaiknya melakukan teknik PGTA untuk pemilihan kromosom. Tapi kalau misalnya memang udah hamil duluan gitu dokter. Maksudnya tidak melalui program IVF atau inseminasi. Tiba-tiba aja secara alami terus ada ketakutan sendiri. Nah itu ngeceknya pake apa tuh dokter? Kalau itu kita namanya screening dah. Jadi screening itu ya gimana pun sudah dalam kondisi hamil. Nah sekarang hamilnya yang kita screening bagus atau enggak? Nah kalau bagus ini artinya kromosomnya normal. Kalau yang gak bagus ya tentunya kromosomnya gak normal. Nah tapi ingat hukum di Indonesia ini tidak memperbolehkan kita mengakhiri kehamilan pada kondisi janin yang layak hidup. Jadi walaupun dia ada Down Syndrome atau lainnya. Tapi kan secara natural waktu nanti bayinya lahir kan bisa hidup. Nah jadi kita gak akan boleh terminasi atau mengakhiri kehamilannya. Ya untuk mencegah ke arah situ dan ya tentunya mungkin untuk ketenangan juga yang dah biar 9 bulan hamil tenang. Ya disitulah teknologi kemajuan kedokteran ini digunakan untuk membantu memilih embryo terbaik. Hmm jadi untuk para morulans juga jangan takut-takut untuk konsultasi ke dokter untuk nanya juga. Jangan mentang-mentang ah gampang kok kalau hamil kayaknya saya bisa langsung hamil aja gak perlu program. Bukan itu tujuannya konsultasi bukan seperti itu tujuannya dokter. Tapi untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Nah terus sekarang ini kan udah melewati hari Valentine sih dokter. Nah kalau hari Valentine menurut versinya dokter Mary itu apa sih? Ya sebenernya sih gak terlalu nyerayin Valentine juga ya sama berarti. Oke sebagai penutup boleh dong kali ini mam anda ngasih sedikit ucapan kasih sayang ke siapapun deh. Boleh untuk Anu, Chloe, orang tua, ke saya atau para morulans juga boleh banget. Mungkin lebih ke untuk semua, untuk semua morulans, dokter Mary juga beserta keluarga. Untuk Papa Onas juga. Jadi Pak Anu panggilannya Papa Onas kalau sama Chloe ya, Papa Jonas. Chloe juga yang pasti mudah-mudahan kasih sayang dari kita semua. Tersampaikan pada semua keluarga. Dan juga para moms and dads yang mungkin lagi nonton ini juga. Tersampaikan suami istri tetap saling dukung, saling support, saling kasih sayang. Mungkin yang sedang berjuang juga jangan patah semangat. Tetap percaya waktu Tuhan itu pasti yang terbaik deh. Pokoknya mungkin kita bisa punya rencana, tapi rencana Tuhan pasti lebih indah gitu. Dan semua rasa kasih sayang kita bener-bener, apa ya, tersampaikan sama semua keluarga, anggota keluarga. Yes. Oke, thank you ya Anda. Agak rollercoaster nih, karena tiba-tiba morulapedia hari ini agak ada melu-melunya Indah. Ada melu ya, dibikin nangis ya. Terima kasih loh. Morulapedia, sukses. Soalnya gak pernah sebenarnya ngeliat Anda nangis, soalnya waktu keguguran kayaknya lempeng aja Indah. Baru kali ini baru kelihatan. Sedih karena diingatkan dok. Oke, sehat-sehat selalu juga buat Anda, keluarga. Lancar program kita ya Indah. Amin. Biar bisa kasih adik buat Chloe, juga buat morulan semuanya. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Sampai ketemu, sehat-sehat selalu. Dr. Mary juga. Bye-bye. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax